Namun dia bukan menyesal atas apa yang ia lakukan dengan serangan tersebut. Melainkan ia menyesal karena gagal membunuh di dalam serangan tersebut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue di Disney Official. 3, 2, 1. Yo, yo, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, video kali ini gue akan membahas tentang salah satu kejadian nih, salah satu tragedi. Yang dimana di belakangan hari kemarin, kejadian ini sempat viral di beberapa negara ya. Bahkan di seluruh Asia, dan bahkan mungkin di seluruh dunia guys. Ya, kejadian ini terjadi tepatnya pada tanggal 31 Oktober. Yang dimana tanggal ini biasanya diperingati sebagai hari Halloween guys. Atau diperingati sebagai hari pesta Halloween. Tragedi ini terjadi di salah satu kereta api di Jepang guys. Nah, ada salah satu pria yang berumur 24 tahun. Dia menggunakan atau dia berkostum Joker. Dia menikam 17 orang di salah satu kereta bawah tanah di Tokyo Jepang guys. Dan kejadian ini pun menambah daftar sebagai ofensif yang besar ya. Yang melibatkan senjata tajam tragedi di negara Sakura ini. Lalu media lokal pun melaporkan guys. Adanya 17 orang korban yang terluka ya. Yang tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Mungkin sekitar pukul 20.30 ya. Atau sekitar jam setengah sembilan malam ya. Waktu setempat guys di Jepang. Dan pada saat itu di salah satu gerbong ya. Atau di dalam gerbong. Para penumpang tidak mengetahui bahwa di antara salah satu mereka. Yang menggunakan jas ungu. Hijau cerah guys. Dia menggunakan kostum itu bukan untuk merayakan pesta Halloween guys. Saya kira ini adalah aksi dari Halloween. Kata seorang saksi kepada surat kabar Yomi Yuri guys. Ternyata tidak cuma menyerang dengan pisau. Pria berkostum ini juga melakukan aksi pembakaran guys. Yang dimana menurut para saksi. Api muncul dari cairan benih yang ia bakar. Setelah ia menyemprotkannya di sekitaran gerbong kereta api ini guys. Video viral ini pun menunjukkan benar-benar ya panik ya guys. Para penumpang dengan paniknya mereka berlarian untuk menjauhi. Pria berkostum ini. Dan api yang telah ia ciptakan di sekitaran gerbong guys. Bahkan ada juga para penumpang yang ia langsung memanjat ke jendela kereta api guys. Ketika kereta api ini mulai berhenti darurat. Kemudian saya melihat seorang pria berjalan ke arah sini. Dan dia pun perlahan-lahan mengayunkan pisau panjang. Masih saksi yang sama kepada surat kabar Yomi Yuri guys. Tiga orang diantara korban kejadian tersebut mengalami luka serius. Dan ada seorang pria tua yang dikatakan atau dilaporkan dia mengalami kritis guys. Setelah mengalami kejadian tragedi tersebut. Dan beberapa menit kemudian tidak lama dari kejadian tersebut guys. Si tersangka ini pun langsung bisa tertangkap di tempat kejadian. Dan ternyata nih guys. Pada saat dia tertangkap. Dia sedang mengurung diri di salah satu gerbong. Dan dengan santainya dia duduk santai sembari merokok guys. Setelah dia ditangkap ternyata pelaku ini terinspirasi dari karakter Joker guys. Pelaku ini bernama Kiyota Hattori. Dan dia pun mengonfirmasi kekagumannya kepada karakter Joker. Lalu mengutip dari Japan Today. Hattori mengaku bahwa serangan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa bulan lalu. Tepatnya pada bulan Juni guys. Dan Hattori pun mengatakan. Bahwa ia ingin membunuh orang-orang supaya dia bisa dijatuhi hukuman mati. Lalu dalam olah TKP. Polisi menemukan sebilah pisau. Beberapa botol plastik. Mungkin botol ini yang digunakan sebagai cairan bening tadi ya. Untuk pemantik api guys. Lalu beberapa kaleng aerosol di dalam gerbong kereta. Lalu menurut polisi. Dua jam sebelum kejadian peristiwa itu terjadi. Hattori ini sempat merayakan pesta Halloween di distrik Shibuya Tokyo. Hattori ini memilih kereta ekspres terbatas guys. Menuju pusat kota. Yang dimana biasanya kereta ini penuh dan sesak dengan penumpang. Dan situasi ini pun membuat dan dia membayangkan bahwa rencana dia akan berjalan dengan lancar ya guys. Nah. Tapi ia mengaku nih kepada polisi. Bahwa dia mengatakan ia sangat menyesali guys. Namun dia bukan menyesal atas apa yang ia lakukan dengan serangan tersebut. Melainkan ia menyesal karena gagal membunuh di dalam serangan tersebut guys. Kita boleh mengagumi sesuatu atau boleh kagum dengan karakter yang berada di komik atau di film-film ya guys. Namun kita lihat dulu lah apa yang ada di sisi negatif dan sisi positif di karakter tersebut. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa di komik, di karakter tersebut itu hanyalah fiktif belaka guys. Tidak boleh atau jangan disamakan dengan dunia nyata ya guys. Oke guys terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe guys. Dan jangan lupa share ya guys supaya gue makin semangat buat kontennya nih guys. Oke yuk yuk jangan lupa subscribe guys.